Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama datang kembali di channel ainis gallery aga tukareba pada idimanan tenapodo pada mersidi simanamiki di video saya kali ini saya akan membuat dan berbagi resep bapau isi kacang tanah dan gula merah tekstur dari bapau nya ini sangat lembut banget dan yang pastinya hasilnya itu sangat mulus tanpa berkerut nah penasaran atau pengen tahu bahan-bahannya apa saja dan cara membuatnya seperti apa simak videonya sampai selesai ya nah ini resepnya bisa dicatat atau di screenshot adapun cara membuatnya sebagai berikut pertama-tama kita masukkan tepun terigu di wadah yang akan kita pakai untuk mencampur nah bagi teman-teman yang tidak punya timbangan di sini saya pakai takaran dengan sendok nah untuk tepungnya 200 gram itu setara dengan 17 sendok makan munjung terigu protein rendah untuk pembuatan bapau saya lebih menyarankan pakai terigu protein rendah ya tapi jika tidak ada protein rendah protein sedang juga tidak apa-apa selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir terus 1.2 sendok makan ragi instan pastikan raginya masih baru 1.2 sendok teh baking powder lalu kita aduk bahan keringnya hingga tercampur rata dan selanjutnya kita akan tambahkan air di sini saya memakai takaran sendok juga jika teman-teman tidak punya gelas ukur ya jadi bisa dipakai sendok makan untuk menakarnya nah untuk airnya 100 ml itu setara dengan 15 sendok makan air bersih nah selanjutnya saya aduk menggunakan spatula hingga semuanya tercampur rata dan jika sudah tercampur rata selanjutnya saya akan ngulenin menggunakan tangan tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih sebelumnya ya saya ngulenin hingga setengah kalis aja dulu nanti setelah udah setengah kalis baru kita tambahkan margarin dengan garamnya sambil nonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya mohon dibantu untuk subscribe dulu agar setiap kali saya upload video terbaru teman-teman tidak ketinggalan video video terbaru dari saya nah ini adonannya sudah setengah kalis jadi jika sudah seperti ini kita tambahkan 1 sendok makan margarin dan kita tambahkan juga 1 per 4 sendok teh garam lalu kita lanjut ngulenin lagi hingga kalis elastis nah di awal memasukkan margarin ini adonan bakalan agak lengket seperti ini dan agak terasa lembek ya tapi itu tidak jadi masalah tetap aja kita ngulenin nanti bakalan tidak lengket lagi nah jika margarinnya sudah tercampur rata dengan adonan yang lain maka adonannya saya akan pindahkan ke tempat lainnya buat memudahkan saya untuk ngulenin nah disini saya pakai silikon sebelumnya saya taburi dulu dengan sedikit terigu ya agar tidak lengket pada saat kita ngulenin nah di awal saya ngulenin ini saya cuma banting-banting dulu ya karena ini masih lengket jadi saya tambahkan lagi sedikit tepun terigu di silikonnya baru saya lanjut nguleninnya nah untuk nguleninnya seperti kalau kita mencuci pakaian gitu jadi kita pakai tumpuan tangan itu untuk ngulenin adonan nah teman-teman bisa lihat teknik cara nguleninnya itu seperti ini nah ini teman-teman bisa lihat adonannya sudah mulai kalis ya makanya adonannya sudah kelihatan gak lengket lagi di tangan dan kita terus ngulenin hingga adonannya terasa lembut saat dipegang saya ngulenin dengan tangan kira-kira 15 menit dan kira-kira tangan kita sudah lumayan pegel dan sudah mulai berkeringat dan jika sudah seperti itu itu pertandanya adonan sudah kalis maaf ya teman-teman cuma sekedar bercanda aja nah ciri-ciri dari adonan kalis itu yaitu lembut saat dipegang dan permukaannya sudah mulus selanjutnya adonannya saya bagi 7 beratnya masing-masing 52 gram nah ini untuk isiannya 100 gram kacang sanrai dan 100 gram gula merah kacangnya dibuang dulu kulit arinya baru kita cacah kasar nah berikut cara mengisinya kita pipihkan bagian pinggirannya dan bagian tengahnya itu tetap kita biarkan bergelembung lalu kita tambahkan isian 1 sendok makan dan kita ambil pinggirannya baru kita puter-puter dan cubit-cubit bagian ujungnya agar kita pastikan semuanya harus terkunci rapat ya jangan sampai masih ada yang tersisa maksud saya masih ada yang terbuka sedikit karena pada saat mengembang bakalan terbuka lagi kalau umpunya masih ada yang belum tertutup rapat selanjutnya saya taruh di atas kertas cup jika teman-teman tidak punya kertas cup bisa pakai atau bisa ganti dengan daun nah ini saya akan kasih contoh lagi cara pengisiannya kita pipihkan terus yang bagian pinggirannya aja kita pipihkan dan bagian tengah tetap kita biarkan bergelembung terus ambil ujungnya lalu puter dan cubit-cubit bagian ujungnya pastikan semuanya tertutup rapat agar tidak ada lagi yang terbuka lalu kita rounding sebentar roundingnya itu pelan-pelan aja jika permukanya sudah mulus baru kita taruh di atas cup nah untuk pembagiannya tadi ini saya timbang masing-masing 52 gram tapi jika teman-teman tidak punya timbangan bisa dibagi sesuai dengan selera aja tapi jika teman-teman untuk dijual saya lebih menyarankan agar ditimbang agar ukuran dan besarnya sama-sama tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar dan usahakan pada saat kita ngerunding permukaannya itu sudah mulus ya jadi pada saat nanti sudah mengembang itu permukaan dari bakpok kita itu enggak berkerut karena dari awal prosesnya memang sudah mulus jika teman-teman membuat dalam porsi banyak saya sarankan membuatnya bertahap ya karena kalau terlalu banyak kita ngadonnya terlalu banyak maka nanti pada saat ngantri kita kukus nah yang belum sempat kita kukus itu nanti bakalan overproofing nah jika overproofing nanti pada saat kita selesai kukus bakpoknya akan mengkerut jadi salah satu tips agar bakpok tidak mengkerut itu jangan sampai overproofing selamat menikmati nah ini sudah selesai semua saya bulatin selanjutnya saya pindahkan dulu ya ke tempat yang akan saya pakai untuk ngukus jadi pada saat nanti ngembang saya tinggal masukkan ke kukusan nah ini kita diamkan sekitar 15 menit tapi jika cuaca lagi dingin bisa ditambahkan lagi 5 menit jadinya 20 menit jadi tergantung dengan cuaca ya nah ini saya sudah diamkan dan teman-teman bisa lihat bakpoknya udah mengembang udah kelihatan cantik banget ya selanjutnya kita akan kukus nah air kukusannya ini sebelumnya saya sudah panaskan dan airnya itu jangan terlalu banyak jadi posisi air itu sedikit aja nah ini saya langsung masukkan ke panci kukusan lalu saya tutup lagi dan kita kukus sekitar 15 menit saja atau hingga matang nah dari luar sini udah kelihatan ngembang ya dan ini saya sudah kukus selama 15 menit selanjutnya saya matikan api dan ini pelan-pelan saya angkat tutupnya karena takut airnya bakalan mengenai bakpoknya nah ini teman-teman hasilnya cantik banget ya nah tunggu bakpoknya kelihatan mulus dan cantik banget terus tanpa kerutan sama sekali dan yang ini saya sudah belah salah satu bakpoknya biar teman-teman bisa lihat tekstur dari dalamnya maksudnya tekstur dalam dari bakpoknya itu ya dan kelihatan banget kan kalau teksturnya itu sangat lembut banget jadi penampilannya itu cantik luar dalam dari luar udah kelihatan mulus dan dari dalam juga sudah lembut banget enak banget apalagi rasa kacan dan gula merah itu pas banget manisnya nah gimana cara membuat bakpok itu sangat mudah dan simpel kan jadi teman-teman harus mencoba membuatnya juga di rumah jika suka videonya mohon bantuan untuk like and share video ini agar yang lain bisa tahu juga resepnya nah itu tadi cara membuat bakpok isi kacang tanah dan gula merah semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh